Lagi menjadi korban penipuan, Ana juga harus mengalami sejumlah luka yang didapatkannya saat menghentikan pelaku penipuan yang mencoba kabur. Sebelumnya diketahui seorang laki-laki datang ke konter milik Ana yang berada di sebelah SBBU Kampung Dul, Kejumatan Pangkalan Baru, Kawatan Bangka Tengah pada Jumat 10 Februari lalu. Pelaku meminta tolong kepada Ana agar mentransfer uang kepadanya. Kemudian Ana mengiakan dan meminta nomor rekening pelaku. Selesai ditransfer uang kes 2 juta rupiah tak diberikan oleh pelaku dan malah kabur menggunakan sepeda motornya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jenis kami dari Bangka Posada Rizky Irianda Pak Levy yang akan melaporkan. Silahkan rekan Rizky. Kemarin pada Jumat kemarin seorang penjaga konter menjadi korban penipuan terhadap seorang laki yang datang pada sekitar pukul 7 malam. Saat itu pelaku ini hendak meminta kepada penjaga kontrol atau korban yang ini Ana untuk mentransfer uang sejumlah 2 juta. Dan saat itu pelaku ini saat setelah memberikan rekening-rekeningnya dan juga korban melakukan mentransfer uang 2 juta ke rekening pelaku. Pelaku ini langsung pergi, langsung kabur dari kotor tersebut. Namun saat itu korban ini yang dibantu adiknya ini berhasil menangkap atau berhasil mengamankan pelaku. Namun saat itu korban ini harus terseret hingga sekitar 10 meter. Karena kan memang pelaku atau korban ini memiting leher pelaku dan pelaku menangkap gas pada saat itu. Dan saat itu juga tidak lama dari diamankannya pelaku oleh korban. Ada anggota dari polisi pangkalan baru yang berhasil langsung mengamankan pelaku dari amukan massa lebih lanjut. Lalu juga dari saat ini ditetahui dari pengembangan yang dilakukan oleh Satreskirin Pursa Panggapinang. Pelaku penipuan kontrol di Kampung Dul Bangga Tengah ini yang ini bernama Jimmy Saputra. Dan untuk Jimmy Saputra ini pun ternyata sudah melakukan aksinya di 4 TKP. Jadi bukan hanya di TKP di Kampung Dul saja namun sudah ada 4 korban lainnya. Dengan modus jadi untuk pelaku ini memasang beberapa makanan melalui aplikasi online. Dan dirinya ke kontrol rekening itu dilakukan untuk rekening tersebut ternyata merupakan rekening-rekening dari pemilik restoran yang memang sebelumnya sudah dikesan oleh pelaku. Dan untuk kerugian dari pelaku ini pun sendiri dari 4 TKP. Ya ini bisa sekitar 7,3 juta rupiah. Dan saat ini untuk pelaku dan barang bukti juga sudah diamankan di foresta Panggapinang. Demikian berda. Baik terima kasih reken Rizky dari Mankapos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!